Intro Ya saudara, banjir bukan saja menjadi permasalahan di ibu kota Provinsi Riau, namun juga dialami di daerah lainnya. Salah satunya terjadi di desa Pondok Gelugur, Kabupaten Indra Girihulu, yang menjadi desa langganan banjir. Hujan semalaman saja membuat jalan di desa Pondok Gelugur banjir hingga sepinggang orang dewasa. Selain intensitas hujan yang cukup deras, sungai yang meluap dan jalan yang rusak membuat kondisi banjir semakin parah. Rizal, salah seorang pengendara yang sering melintas di jalan Pondok Gelugur mengaku kesulitan dengan adanya banjir. Terlebih di bulan Ramadan, aktivitasnya sebagai pedagang kesulitan untuk mengantar barang. Hal ini juga disebabkan jalan alternatif lain, yaitu desa Lubuk Batu, tinggal juga mengalami banjir. Banjir kurang lebih sepinggang, jadi mobil banyak yang nggak berani lewat, motor juga banyak yang putar balik, banyak yang mati, mati mesinnya. Banjir ini juga sedikit mengganggu aktivitas kita ya, karena kita di bulan kuasa, jualan, pulak balik, keliling-kelilingnya, antar barang, antar tutup barang, melintas jalan sini setiap hari, seperti itu. Dan jalan satu lagi, jalan alternatif juga kena banjir juga, gitu. Sementara itu, pemuda desa Pondok Gelugur Heri yang menjadi relawan setiap kali terjadinya banjir, mengatakan, dalam setahun bisa terjadi empat kali banjir besar. Dirinya menjadi relawan adalah untuk membantu pengendara untuk melintasi genangan banjir. Pondok Gelugur ini, udah lama lah, kalau setahun ini mungkin udah ada, istilahnya empat kali udah ada nih. Pokoknya asal hujan terus tetap banjir. Jangan. Hujan terus tetap banjir. Kalau banjir besar itu kan, biasanya mobil yang pakai kolk disertu, yang angkat-angkat, rendah, diperang, diperang, diperang. Sekarang ini nggak ada. Sekarang nggak ada. Jadi kemana lah? Pak bu, buat masalah banjir ini, tolong ditangani. Agar tetap selesai lah masalah banjir ini. Infrastruktur jalan masih menjadi PR bagi Kabupaten Indre Giri Hulu. Warga berharap permasalahan banjir dapat ditanggulangi oleh pihak yang berwenang. Dari Kabupaten Indre Giri Hulu, Adenur Asvia, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.